Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Roman Suryanugraha Pada video kali ini saya membagi informasi seputar penerimaan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2022 ini, periode 2022 Jadi ini khusus untuk murid yang sudah kelas 12 terutamanya Bisa mengikuti website LTMBT ini tentang informasi penerimaan mahasiswa PTN Jadi nanti informasinya akan diupdate di website resminya ini Jadi kita akan menentukan akan masuk ke universitasnya mana Karena tentu saja apabila ingin universitas favorit Kita harus menentukan strategi yang gitu Supaya bisa masuk ya kan Dan pada kali ini tetap memegang teguh sebuah prinsip Untuk penerimaan mahasiswa barunya Yang pertama ada adil Yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik Dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa Dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa Khususan program studi di PTN yang bersangkutan Jadi ini diperhatikan yaitu Ada nanti nilai rapot Ada juga nanti yang menggunakan hasil ujian UTBK-nya Dan semua informasi seputar penerimaan ini Bisa dilihat berdasarkan tahun-tahun sebelumnya Tidak berbeda jauh Dan yang kedua, prinsip kedua yaitu Accountable Yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas Yang ketiga adalah fleksibel Yaitu pelaksanaan UTBK diselenggarakan di 74 pusat UTBK PTN Yang tersebar dari Aceh sampai Merauke Waktu pelaksanaannya dilakukan selama 14 hari dan 28 sesi Yang perlu digarisbawahi disini Ada 74 pusat UTBK Nanti biasanya masing-masing PTN itu memiliki banyak sekali ruang komputernya Jadi kita cari, amin 1, minimal Itu kita harus tahu tempat lokasi kita ujiannya Jangan sampai hari-hanya kita baru mencari-cari Tentu Akan terlambat nantinya Tidak bisa mengikuti ujian Prinsip yang keempat ada efisien Yaitu penyelenggaran tes masuk PTN Menggunakan teknologi dan informasi Dan komunikasi Melibatkan IT Tentu saja semua informasi bisa diakses dari website resminya Dan ujiannya menggunakan komputer Dan pelibatan sumber daya manusia Dan fleksibilitas waktu Dan yang terakhir tentu saja Transparan Yaitu dilaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN Dilakukan secara terbuka Dan hasil melaksananya dapat diakses secara mudah Pada tahun 2022 ini Jalur penerimaannya Dan alokasi daya tampung mahasiswa barunya Jalur yang pertama Tentu saja tiap tahun itu jalurnya sama namanya Mungkin nanti beda tahun Beda menteri mungkin ya Beda disingkatannya saja Namun pada intinya sama saja Yaitu SNMPTN Ini menggunakan nilai akademik saja Atau nilai akademik Dan prestasi lainnya ditetapkan oleh PTN Disini menggunakan kuota minimum 20% Namun kita perlu ambil saja Maksimal 20% Karena Paling mentok sih Sekitar 30%an ya Jadi kita ambil Nilai terkecilnya untuk SNMPTN ini Jadi kita ranking Berapa Kita ranking berapa Dari misalnya 100 itu Apabila kita masuk di 20 besar gitu Ya kita bisa mengambil Peluangnya Namun setelah Diambil kita Setelah kita masuk di Perkiraan 20 besar itu Perlu kita perhatikan lagi Nilai rapat kita dari Kelas 11 SMA Hingga Kelas 12 Semester 1 Kalau tidak salah ya Itu Kita lihat grafiknya Di 3 semester itu Apakah grafiknya itu Terus naik Atau Naik mendatar Atau Bahkan menurun Jadi kita perlu Siapkan agar grafik itu Terus menaik Secara Secara Lurus ya Harinya Dan jalur yang kedua itu Jalur SBMPTN Ini biasanya berdasarkan Hasil UTBK saja Atau hasil UTBK Dan kriteria lain Yang ditetapkan bersama Oleh PTN Kuota minimumnya 40% SBMPTN ini Ini lumayan besar sih Kuotanya ini Jadi kita Tidak boleh Menyianyikan Kesempatan SBMPTN ini Namun Dibandingkan dengan SBMPTN SBMPTN ini Kita Harus Lebih ekstra lagi Belajarnya Karena kita akan Bersaing Lebih banyak Kalau SBMPTN ini Bersaing dengan SMA Se-Indonesia Artinya Muridnya masih aktif Di SMA tersebut Kalau yang SBMPTN ini Kita bersaing dengan Muridnya sudah lulus Kan kita maksimal Boleh mengambil SBMPTN ini Tiga kali ya Jadi Sekali waktu Kita setelah Lulus itu Dan Dua tahun setelahnya Maksimal SBMPTN ini Tentu kita sayangannya Dengan orang Yang lebih banyak Jadi maklum Kuotanya Lebih Banyak Dibandingkan SNMPTN ini Jadi hasil UTBK ini Tentu saja akan Transparan Kita dapat Melihat langsung Hasilnya Jadi kita Bisa lihat Patokan nilai SBMPTN Eh nilai UTBK sebelumnya Oh ini kira-kira Masih Masuk sih Apabila tidak Kita cari Alternatif selanjutnya Dan jalur yang ketiga Yaitu jalur mandiri Ini Ada yang menggunakan Hasil UTBK Ada juga yang Menggunakan Tes lagi Nanti Lalu dilakukan Perankingan Bedanya Jelur mandiri Ini Kita dibebankan Biaya Uang gedung Biasanya sih Karena Uang gedung Itu untuk Apa ya Substitusi Biaya Yang lain-lain Ini seperti Pendirian dari SNMPTN SBMPTN ini Oleh SNMPTN ini Tidak ada Uang gedungnya Kalau yang mandiri Ini jelas Ada uang gedungnya Dan kuota Maksimumnya Sekitar 30% Jadi ini bisa Dimanfaatkan Biasanya sih Bulan-bulan Juli Atau Agustusan Tergantung PTN mana Bisa Dilihat sih Kapan jadwal Resminya ini Masing-masing PTN Untuk yang Jelur mandiri Ini Biasanya sih Hampir maraton Jadwalnya itu Setelah universitas ini Besoknya disini Besoknya lagi disini Jadi kita Rancang Mana Prioritas pertama Dimulai dari SNMPTN Apakah Nindahnya mencukupi Atau tidak Apabila tidak Kita harus Lakukan plan kedua Yaitu SBMPTN-nya Tujuannya kemana Apabila Misal Kita berikan Harapan terburuknya Kita harus siap Jalur mandiri Di akhir Kalau enggak Mulai dari SNMPTN ini Oh dirasa Nilainya kurang Ya kita harus Ada cadangan Biasanya sih Swasta Sudah buka Di awal-awal ini Dan disini Ada catatan Untuk PTN Badan hukum PTN BH Disini Kuota SBMPTN Minimum 30% Dan seleksi mandiri Maksimum 50% Disini Diberikan Kuota mandiri Lebih banyak Karena di PTN Badan hukum Ini Dia memiliki Kelebihan Yaitu Bisa Otonom Jadi Rektornya Bisa menentukan Apakah Prodi tersebut Bisa Dihapuskan Atau tidak Apabila Peminatnya sedikit Bisa dihapuskan Bisa ditambahkan Prodi yang baru Yang sesuai Dengan zamannya Dan Hasil Pendapatan Dari Mungkin Biaya Wang gedung Atau SPP Dapat diolah Atau Diatur Sendiri Tanpa Harus Melaporkan Negara Ini Berbeda Dengan Universitas BLU Itu Dipantau Oleh Pemerintah Makanya Disini Mereka Mandirinya Diberikan Peluang Lebih Besar Kemungkinan PTN BH Ini Tentu Lebih Banyak Di Mandirinya Biasanya Dan Untuk PTN BH Ini Bisa Dicari Listnya Di Internet Jadi Kita Bisa Membuat Rancangan Nantinya Jadi Kita Mungkin Bisa Menggunakan Perserangan Yang Lebih Besar Ini Harapan Terburuknya Semisal Ini 50% SNMPTN 20% Berarti SPMPTN Ya Berapa Nanti Akan Menyesuaikan Mungkin Bisa 30% SPMPTN Dan Untuk Materi Tes Pengembangan Materi Tes Dilakukan Berdasarkan Studi Banding Di Beberapa Negara Yang Telah Melaksanakan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Keberguruan Tinggi Oleh Suatu Lembaga Pelayanan Tes Yang Independen Dan Kredibel Tiap Negara Tersebut Menerapkan Metode Tes Tata Laksana Tes Dan Bentuk Lembaga Tes Sesuai Kebutuhan Nasional Masing-masing Dan Yang Terakhir Ada Pelaksanaan Tes Jadi Tes Ini Dikembangkan Dan Dilaksanakan Oleh LTM PT Ini Lembaga Sudah Sudah Lama Sekali Lakukan Untuk Metode Ujian Tulis Berbasis Komputer Yang Bernama UTBK Tes Ini Dilaksanakan Secara Objektif Adilan Accountable Jadi Nanti UTBK Ini Dilaksanakan Di PTN Yang Sudah Ditunjuk Tadi Ada 74 Kita Pilih Lokasi Yang Paling Dekat Dengan Rumah Kita Tidak Usah Jauh Jauh Bahkan Sampai Menginap Gitu Kan Ya Harus Disiapkan Jauh Jauh Hari Tidak Bisa Mempet Jadi Setiap Gelombang Nanti Akan Direncanakan Dalam Dua Gelombang Setiap Gelombang Dilaksanakan Selama Tujuh Hari Secara Berurutan Berarti Nanti Senin Selasa Rabu Kamis Sabtu Kalau Dulu Kan Ada Yang Hanya Sabtu Minggu Sabtu Minggu Kalau Tidak Salah Ini Berarti Satu Minggu Full Dan Setiap Harinya Dilaksanakan Dua Sesi Jadwal UTBK Dilakukan Dengan Pertimbangkan Jadwal Atau Kalender Akademik Tidak Kegiatan Akademik Nasional Untuk Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kalau Dulu UTBK Ini Karena Sabtu Minggu Jadi Ada Banyak Sekali Potensi Bahwa Soal Bocor Bocoran Soal Jadi Jadi Ini Yang Perlu Di Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Mungkin Apabila Ada Pertanyaan Atau Yang Didiskusikan Seputar Penerimaan Mahasiswa Baru Atau Mungkin Ada Yang Belum Jelas Belum Ada Gambaran Tau Tau Sudah Kelas 12 Saja Bisa Tulis Di Kolom Komentar Nanti Bisa Diskusi apabila ingin mengikuti video selanjutnya silahkan like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati